Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam sejahtera untuk seluruh Saudara-saudaraku sebangsa dan setan hair dimanapun anda berada Kembali lagi bersama dengan saya, Abdul Aziz Jazuli di channel ini Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengulas Dan barangkali meresensikan ya, sebuah buku Buku terbaru dari Kia Haji Madudin yang berjudul Membongkar skandal ilmiah sejarah dan genealogi Ba'alawi Finalisasi keterputusan genealogi Ba'alawi kepada Nabi Muhammad SAW Cukup, lumayan juga tulisan beliau Dari sisi ketebalannya ya Buku ini berjumlah 56 halaman ya 56 halaman Dan tulisan ini saya memandangnya sebagai tulisan Kia Haji Madudin yang secara analisisnya itu lebih mendalam daripada tulisan-tulisan sebelumnya Dimana dalam buku ini itu mencakup beberapa poin-poin ya Yang pertama pendahuluan Dimana disitu beliau menceritakan mengisahkan tentang bagaimana kedatangan dari para imigran Yaman Yang kurang lebih kedatangan mereka itu ada pada abad pertengahan abad ke-19 Lalu motifnya apa apakah dakwah Atau memang ada motif-motif yang lain Kemudian menceritakan tentang Habib Abdul Rahman al-Zahir Yang ada di Aceh itu pernah menjadi di Panglima Perang ya Untuk masyarakat Aceh Kemudian juga ada beberapa perilaku-perilaku Dari beberapa Habibah Alawi yang mereka itu memang menjadi tokoh penggerak Di PKI Caranya ada DNA Idid Kemudian Fahrul Barakba Dan juga Sufyan Barakba Itu poin pertama Kemudian-poin yang kedua itu mengenai Ahmad bin Isa Dengan segala isinya ya Yang nanti akan mungkin saya akan lebih fokus kepada pembahasan Ahmad bin Isa Kemudian Untuk gelar Ahmad bin Isa itu bukanlah al-Muhajir tetapi al-abah atau an-nafad Kemudian Poin yang selanjutnya Ahmad bin Isa tidak memiliki anak yang bernama Ubedillah Kemudian Poin yang selanjutnya Keluarga Abdurrahman al-Sagaf Itu mengaku sebagai al-abi Alawi Kemudian Glorifikasi leluhur Ba'alawi Dan sekaligus poin itu menjadi Apa namanya Satu komentar atau kanter ya Kepada Ustadz Idrus Romli Dalam videonya yang terakhir yang ditayangkan pada pagi hari ini Kemudian yang selanjutnya adalah kesimpulannya Nah langsung saja kita masuk pada materi untuk tidak berlama-lama Yaitu pendahuluan abstrak ya Untuk agar kita Pertama adalah abstrak agar kita mengetahui bagaimana latar belakang Dari penulisan Atau penelitian Yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Kelan Ba'alawi Yang berasal dari Tarim Hadramud Yaman Mengakus sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW Melalui jalur Ahmad bin Isa Bin Muhammad Al-Nakib Bin Ali Al-Uraidi Bin Ja'far As-Sadiq Bin Muhammad Al-Baqir Bin Ali Zain Al-Abidin Bin Hussein Bin Fatimah Binti Nabi Muhammad SAW Untuk klaimnya tersebut Mereka menulis banyak kitab-kitab Mulai dari abad 9 Hijriah Dalam kitab-kitab tersebut Mereka berupaya untuk menyambungkan leluhur mereka Yang bernama Ubedillah Dengan silsilah genealogi Keluarga Nabi Muhammad SAW Melalui klaim Bahwa Ubedillah adalah Salah satu anak dari Ahmad bin Isa Tidak hanya itu Mereka juga membuat sejarah ketokohan dari Ubedillah Dan silsilahnya kebawah Dengan cerita-cerita sejarah yang luar biasa Sayangnya Klaim itu penuh dengan intrik-intrik Dan skandal ilmiah Yang miskin dari sumber-sumber Yang bisa dipertanggungjawabkan Tulisan ini akan membuktikan Bahwa berbagai klaim itu Tidak mempunyai landasan historis Dari sumber-sumber sezaman Atau yang menekatinya Bahkan tertolak secara ilmiah Berita-berita yang terdapat Dalam sumber-sumber internal Baalawi Tentang hijrah Atau pindahnya Ahmad bin Isa Misalnya Tidak menyertakan sumber primer Bahkan nampak Dipaksakan Dengan menyematkan gelar Di belakang nama Ahmad Dengan Al-Muhajir Yang berpindah Sumber-sumber eksternal Yang lebih dekat masanya Dengan Ahmad bin Isa Bahkan memberitakan Posisi Ahmad bin Isa Berada di sebuah desa Di Madinah Yang bernama Suraya Atau Surya Nama-nama lain dari Silisilah Baalawi pun Luput dari raportase Para penulis nasab Nabi Muhammad S.A.W Dan luput dari Historiografi Para sejarah sezaman Dan setempat Yang lebih mencengangkan Dalam historiografi Internal Baalawi Terbukti adanya Pencurian gelar Seorang tokoh Historis di Mirbat Yang kemudian diberikan Untuk seseorang Yang berada dalam Silisilah Geneologi Baalawi Khusus tentang Klaim Baalawi Sebagai keturunan Nabi Beberapa ulama Telah menolak Klaim itu Misalnya Ahmad bin Suleyman Abu Bakra Atrubani Murad Syukri Suwaidan Syekh Mugbil Alwada'i Dan Ali Atantawi Tulisan ini Akan menampilkan Sesuatu yang penting Yang luput dari Narasi para ulama Sebelumnya Yang membatalkan Nasab Baalawi Nah itulah terbelakang Atau abstrak ya Kependahuluan Dari buku terbarunya Ki Haji Madudin Dengan judul Membongkar Skandal Ilmiah Baalawi Ya memang Beberapa poin-poin itu Ya yang disebutkan Dalam muka dimah ini Itu seringkali Kita bahas ya Mengenai Bagaimana Pembelokan Gelar Misalnya seperti Sahih Mirbat Yang pada awalnya itu Merupakan gelar Dari seorang raja Yang ada di Mirbat Yang bernama Muhammad Al-Aqhal bin Ahmad Al-Manjawi Seorang raja Dari dinasti Al-Manjawiyah Yang kemudian Setelah itu Diteruskan oleh Perdana Menterinya Ya lantaran beliau Tidak memiliki keturunan Yang layak untuk Menjadi penerus Dari dinasti Al-Manjawiyah Yang ada di Mirbat Dan masih banyak lagi lah Yang apa namanya Sudah kita ulas Sudah kita Uraikan Dalam konten-konten Yang sebelumnya Lalu Apa Yang menjadi motif Dari Apa namanya Adanya Balawi di Indonesia Dengan kedatangan mereka Di pertengahan Abad ke-19 Juryah Ya Dan Apa Dan Kita menemukan Beberapa tokoh-tokoh Yang sangat disanjung-sanjung Dilebih-lebihkan Dibesar-besarkan Sebagai ulama besar Sebagai mufti Bahkan seorang wali Sementara Ketika kita melihat Bagaimana Kesaksian dari Senokorogoronya Dalam Tulisan-tulisannya Dalam laporan-laporannya Kepada pemerintah Belanda Itu sama sekali tidak Menunjukkan Akan klaim-klaim Yang diaku Ya Bahwa Habib Usman bin Yahya itu Merupakan tokoh-tokoh Yang luar biasa Hebat Ya Dalam pendahulian ini Abad ke-19 Adalah masa gelombang Migrasi besar-besaran Keluarga Baalawi Dan imigran Yaman Lainnya ke Nusantara Menurut Jajat Burhanuddin Ini menyusul Perubahan kebijakan Kolonial Belanda Yang secara perlahan Menjadikan wilayah Jawa Dan kepulauan lain Di Nusantara Terbuka bagi pasar internasional Perpindahan mereka Ke Nusantara Didorong faktor Kemiskinan Nah artinya Di sini Secara jelas Dengan mengutip Dari Jajat Burhanuddin Dalam Bukunya Diaspora Hadromi Di Indonesia Ini membuktikan Bahwasannya memang Yang menjadi motif Kedatangan dari Keluarga Baalawi Atau yang non-Baalawi Yang kedatangan mereka itu Dari Yaman ke Indonesia Itu bukanlah Bertujuan untuk dakwah Sebenarnya Ya Bukan bertujuan Untuk dakwah Tetapi lebih kepada Faktor ekonomi Ya karena Sudah kita tahu Bagaimana kondisi Sosial masyarakat Di sana Kemudian bagaimana Perekonomian mereka Ketika ada di Yaman Ya sehingga Mereka itu memiliki Inisiatif Dengan Kerjasama dengan Belanda Yang pada akhirnya Di Indonesia itu Mereka bekerja Kepada Belanda Dengan Izin Berusaha Atau Sebagian dari mereka Mereka pun juga menjadi PNS-PNS Atau pegawai-pegawai Untuk Belanda Yang diantaranya Yang secara jelas itu Adalah Habib Husman bin Yahya Itu ya Habib Husman bin Yahya Itu sudah kita bahas Kemudian selanjutnya Seperti di Pulau Jawa Di Aceh juga Tidak berbeda jauh Terjadi pengkhianatan Dari oknum Baalawi Terhadap perjuangan Rakyat Aceh Dalam melawan Belanda Bahkan Lebih mengenaskan Pandenberg Menyebutkan Seorang Baalawi Abdurrahman Az-Zahir Yang diberikan Kedudukan tinggi Dalam kerajaan Aceh Malah kemudian Menggembosi Perjuangan Rakyat Aceh Dari dalam Ia Yang diberikan amanah Sebagai salah seorang Panglima Perang Kemudian malah Bekerja sama Dengan Belanda Dengan bersedia Meninggalkan pasukannya Dalam gerilya Asalkan mendapat Gaji seumur hidup Sebanyak 30.000 Golden M. Adil Abdullah Dalam sebuah artikel Mengatakan Sebagai hadiah Terhadap sikap Lunak Habib Abdurrahman Dia pada tanggal 13 Oktober 1878 Nah ini masanya Masa yang mendekati Dengan Habib Usman bin Yahya Bersama teman-temannya Tokumuda Baed Memilih menyerah Kepada Belanda Di Kutaraja Sebagai imbalannya Gubernur Hindia Belanda Atau Indonesia General Van Lansberg Di Batavia Atau Jakarta Bersedia Memberangkatkan Habib Abdurrahman Az-Zahir Dan pengikutnya Kejedah Dengan kapal NV Cua Racao Dia sendiri Menurut para peneliti Sejarah Telah mendapat Pensiun Dari pemerintah Belanda 10 ribu dolar Per bulan Atas jasa Menjual Bangsanya Kepada Belanda Setelah kemerdekaan Indonesia Pada tahun 1949 1945 Keluarga Baalawi Banyak yang aktif Dalam perpolitikan Indonesia Di antaranya Dian Aidit Yang menjadi ketua Partai Komunis Indonesia Oh berarti Dian Aidit Yang merupakan Keluarga dari Baalawi Bipa Nusantara Bipa Nusantara itu Tau tuh Nama aslinya Apa itu Tapi beliau itu Dian Aidit ini Bermarga Aidit Al Aidit Yang merupakan Salah satu bagian Dari keluarga Baalawi Berarti memang Dian Aidit ini Memang menjadi ketua Partai Komunis Indonesia Atau PKI Sementara Ya seringkali kita Simak Seringkali kita Mendapati Tuduhan-tuduhan Kepada Kelompok K.H.I. Madudin Dengan sebutan PKI Padahal di Baalawi sendiri Ada PKI Pengatuan bahwa Aidit Adalah Marga Baalawi Diungkapkan oleh Anak Aidit Ilham Aidit Aidit kemudian Dihukum mati Di Boyolali Pada tahun Pada tanggal 23 November 1965 Karena pengkhianatan Kepada negara Indonesia Selain Aidit Marga Baalawi Yang menjadi anggota PKI Juga adalah Ahmad Sufyan Baragba Yang dieksekusi mati Pada tanggal 19 Januari 1974 Setelah diburu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Selama bertahun-tahun Di Rimba Kalimantan Barat Seorang Marga Baalawi Di Kalimantan Timur Pahrul Baragba Juga anggota PKI Yang ditangkap Pasca Meletusnya Peristiwa 1965 Yaitu Adalah beberapa Apa namanya Masa lalu Yang kelam Barangkali ya Dari beberapa Oknum-oknum Baalawi Yang memang Di Indonesia itu Membuat ricuh Dan membuat masalah Bahkan Membahayakan negara Ya Misalkan dimulai dari Misalkan Habib Abdurrahman Habib Usman bin Yahya Kemudian Abdurrahman Az-Zahir Pengenian PK itu DNID Kemudian Fahrul Baragba Dan juga Sufyan Baragba itu Semuanya adalah dari kalangan Kalimantan Ya meskipun Tidak semuanya Seperti itu ya Ya artinya disitu Bisa disimpulkan Bahwasannya Untuk Apa namanya Bernegara Atau jiwa Nasionalisme Dari kalangan Mereka itu Kurang Ya Terlebih lagi Ditambah Untuk di Banten itu sendiri Yang sudah pernah Saya ulas juga Itu ketika Membahas Ketika ada Upaya Penggulingan Kekuasaan Sultan Banten Yang ke-10 itu ya Yang kejadian itu Jauh Dari kedatangan Ba'lawi secara besar-besaran Yang ada pada Abad XIX Itu Ada pada Tahun 1740-an Ya jadi Pertengahan dari Abad XVIII pun Sudah ada sebenarnya Dari beberapa Keluarga Ba'lawi Dimana seorang Habibah Ba'lawi Yang bernama Fatimah Babut Itu Ya berupaya Berusaha Untuk menggulingkan Kesultanan Banten Yaitu Sultan ke-10 Dan bahkan Meracuni Sultan Banten Yang ke-10 Dan juga Meracuni Siapa putra mahkotanya Ya sehingga itu Bukti Bahwa ada sesuatu Di balik itu semua ya Nah Kemudian Selanjutnya Mengenai Ahmad bin Isa Dan ini tentu Adalah poin yang Sangat Perlu ditekankan Untuk membuktikan Apakah benar Bahwasannya Ahmad bin Isa Itu Pernah Hijrah ke Yaman Dan memiliki Anak memiliki putra Yang bernama Ubedillah Ya Dan tentupun Ini sudah kita Bahas Hanya saja Ulasan dari Ki Haji Madudin Usman itu Disini lebih detail Lantaran beliau itu Membawa satu data Dari kitab Al-Waibah Karya dari Seorang ulama syiah Yang Penulisnya itu Adalah dari ulama Pada abad ke Lima Hijriah Mari kita simak Bagaimana penuturan Dari Ki Haji Madudin Ahmad bin Isa Tidak pernah hijrah Ke Hadramut Bahlawi mengklaim Genealoginya Tersembung kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Melalui Ahmad bin Isa Ahmad bin Isa Telah terkonfirmasi Kitab-kitab nasab Sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dari jalur Ali Al-Oraidi Yang wafat pada Tahun 210 Hijriah Untuk keperluan Sebuah kesimpulan Bahwa Ahmad bin Isa Mempunyai keturunan Di Hadramut Maka diperlukan adanya Kenyataan bahwa Ahmad bin Isa Atau salah satu Keturunannya Hijrah ke sana Sayangnya Kitab-kitab nasab Dan sejarah sezaman Atau yang paling dekat Masanya dengan Ahmad bin Isa Tidak satu pun Yang mengkonfirmasi Bahwa Ahmad bin Isa Pernah ke Hadramut Apalagi hijrah Untuk menetap di sana Penulis kalangan Ba'alawi di abad 9 Hijriah Menulis bahwa Ahmad bin Isa Dan Ubedillah Berpindah ke Hadramut Pada tahun 317 Hijriah Yang demikian itu Seperti kita baca Dalam kitab mereka Al-Burqatul Musyikah Fitriqribi Basir Firqatil Anikoh Selanjutnya disebut Al-Burqatul Karya Ali bin Abu Bakar Sakran Yang wafat pada Tahun 895 Hijriah Dan Al-Jaw Harus Shaffaf Karya Al-Khatib Yang wafat pada tahun 855 Kalau di sini 885 ya Tapi untuk Peterangan dalam Kitab Al-Bardunain Kemudian ada Beberapa kitab yang lainnya Yang mengutip Ya misalnya seperti At-Tarih Al-Ma'arrihun Al-Hadarimah Itu menyebutkan bahwa Al-Khatib Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib itu Meninggal pada tahun 855 Hijriah Dan juga hal ini Disebutkan oleh Siapa itu As-Sagaf ya Di dalam kitab Tarikh Suara Al-Hadaramiin Oke Melanjut Untuk kitab yang terakhir Disebutkan Al-Jaw Harus Shaffaf Al-Jaw Harus Shaffaf Penulis memandang bahwa Kitab ini Kita problematik Karena ditulis oleh Seseorang yang Sama sekali Tidak dikenal oleh Para penulis sejarah Al-Jaw Harus Shaffaf Tidak ada ulama Ditarim yang bernama Al-Khatib Yang wafat Seperti tahun yang Tertera itu 885 Hijriah Dalam literasi Karya-karya Ba'alawi Ini untuk Dicatatan Kaki Abdurrahman Al-Khatib Disebut wafat Tahun 855 Hijriah Ia murid Abdurrahman bin Muhammad Yang wafat pada Tahun 819 Kakek pendiri nasab Ba'alawi Ali bin Abu Bakar Al-Sakran Al-Khatib Katanya menulis Kitab bernama Al-Jaw Harus Shaffaf Kitab itu berisi Tentang keramat-keramat Para wali Ditarim Dalamnya Juga tersebut Susilah Ba'alawi Tetapi ketika Ditelusuri dalam Kitab-kitab biografi Ulama Nama Abdurrahman Al-Khatib Dengan sejarah Dan masa hidup Seperti dalam literasi Ba'alawi itu Mejuhul Atau tidak dikenal Tetapi Ada nama yang sama Yang terdeteksi Dengan ayah dan kitab yang sama Ialah Ia adalah Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman Yang wafat pada tahun 724 Hijriah Ia disebut dalam Kitab-kitab biografi Para ulama Seperti Mujamul Mu'alifin Karya Umar Ridha Kahalah Hadiyatul Arifin Karya Ismail Bashal Al-Babi Al-Babani Kedua kitab itu Sepakat bahwa Abdurrahman bin Muhammad Bin Abdurrahman ini Wafat pada tahun 724 Hijriah Bukan 855 Hijriah Yang mempunyai kitab Bernama Al-Jawur Shaffah Bedanya dengan Literasi Ba'alawi Ia tidak bergelar Al-Khatib Berarti Menurut pandangan dari Haji Madudin Bahwasannya Al-Khatib itu Al-Tukoh yang majhul Lantaran Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib Bin siapa itu Tidak jelas Dan juga untuk Kesejarahan dari Penulis Atau dari Al-Khatib Ini pun tidak jelas Ya Sehingga Beliau Sama sekali tidak menggunakan Kitab Al-Jawur Shaffah Ya Kemudian Ali bin Abu Bakr Asakran kita anggap Sebagai orang yang pertama Secara formal Ini perlu diketahui Secara formal Secara formal menulis Bahwa Ahmad bin Isya Hijrah dari Basroh Kahabramud Nah jadi ketika kita Bandingkan dengan Beberapa Kitab-kitab Misalnya seperti Al-Khazroji Yang wafat pada tahun 800 Berapa itu 15 atau 12 Kemudian juga ada Siapa Hussein bin Abdul Rahman Al-Hadal Yang wafat pada tahun 855 Hijriah Begitu juga Yang satu masa Dan wafatnya berdekatan Dengan Ali bin Abu Bakr Asakran itu adalah Ahmad bin Ahmad Bin Abdul Latif Asyirji Yang Wafat pada tahun 893 Hijriah Dalam kitabnya Tabakotul Khawas Ya artinya Untuk Secara Formal Secara resmi Klaim Bahwasannya Ba'lawi Sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Melalui jalur Ahmad bin Isa Kemudian menceritakan Secara detail Bahwa Ahmad bin Isa Itu datang dari Irak Dari Basroh Kehadramud Itu adalah Ali bin Abu Bakr Asakran Ya itu secara formal Ya secara formal Perlu diingat ini Menurut Ali Asakran Ahmad bin Isa Hijrah dari Basroh Tidak langsung ke Hadramud Tapi ia pertama kali Menuju Madinah Lalu ke Mekah Lalu ke kampung-kampung Yaman Baru setelah itu Menuju Hadramud Nah Bahwasannya Apa untuk Penulisan angka tahun Kehijrahan dari Ahmad bin Isa Dari Basroh Kehadramud Terjadi pada tahun 317 Hijriah Ya artinya Yang menyebutkan itu Adalah Muhammad bin Ali Khirit Yang beliau meninggal pada tahun 960 Hijriah Artinya Cerita detail Kisah detail Dari perjalanan Ahmad bin Isa Dari Basroh ke Hadramud Kemudian menyebutkan Angka tahunnya Itu dimulai Dari Siapa namanya Muhammad bin Ali Khirit Dalam kitab Ya Tentu Kalau kita melihat Kewafatan dari Muhammad bin Ali Khirit Itu pada tahun 960 Hijriah Berarti Informasi tersebut Ya informasi Tentang Ahmad bin Isa Secara detail itu Itu terjadi Setelah 578 tahun Dari peristiwa Itu Atau kejadian Yang diasumsikan oleh Toko-toko Baalaw Nah Agar banyak pertanyaan Dibenak para peneliti Dari mana Ali Asakrawan dan Khirit Mengetahui Peristiwa hijrahnya Ahmad bin Isa Dan tahunnya tersebut Tanpa ada menyebutkan Sumber-sumber sama sekali Padahal peristiwa itu Berlangsung Sudah sangat lama sekali Mencapai Jarak 578 tahun Sebuah peristiwa Di masa lalu Bisa dikatakan Benar-benar Peristiwa historis Bila dikonfirmasi Oleh sumber sezaman Atau paling tidak Sumber sejarah Yang mendekatinya Yang demikian itu Adalah prosedur Standar dalam ilmu sejarah Dan tidak hanya Standar dalam ilmu sejarah Tetapi itu juga Merupakan salah satu Dari standar ilmu nasab juga itu Ya Bahasanya memang Siapa namanya Khalil bin Ibrahim Az-Zula'i Dalam bukunya Dalam kitabnya Muqaddimat Fiilmin Nasab Bahwa disana menyebutkan Bahwa salah satu metode Yang digunakan oleh Para ahli nasab itu adalah Mereka hanya mencukupkan diri Dengan data-data Yang disampaikan oleh Ulama-ulama Pakar nasab terdahulu Ya misalkan Seandainya jika Ahmad bin Isa itu tidak Dalam kitab Kitab nasab terdahulu Tidak pernah menyebutkan Salah satu putranya Dengan nama Ubaidillah Atau Abdullah Maka itu Akan ditolak oleh Ulama-ulama ini Ya Dan itu Berarti Keterangan dari kitab Muqaddimat Fiilmin Fiilmin Nasab Ada dari Khalil bin Ibrahim Zula'i Itu adalah Menguatkan pendapat Kiai Haji Imaduddin Dalam permasalahan ini Jadi intinya Metode tersebut Bukanlah metode Yang dibikin-bikin oleh Kiai Imad Karena memang Kita itu sering Menemukan Apa Tuduhan-tuduhan Kepada Kiai Imaduddin Bahwa Metode itu adalah Metode bikinan sendiri Padahal mereka itu Tidak membaca Ya Isi dari kitab Muqaddimat Fiilmin Nasab Ya sesimpel itu Sebenarnya Ya Oke Oke untuk selanjutnya Baik Ali Asakran Maupun Khiri Tidak menyertakan Sumber primer Sama sekali Dari situ kita terpaksa Akan mengatakan Secara ilmiah Bahwa peristiwa hijrahnya Ahmad bin Isa Kahadramud Itu Tidak pernah terjadi Lalu Bagaimana pertanggung jawaban Penulis ketika Sudah meyakini Bahwa peristiwa hijrah itu Tidak pernah terjadi Apakah penulis Dapat memberikan Bukti sebaliknya Yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa Tidak pernah hijrah Kahadramud Jika yang diinginkan Dengan bukti Sebaliknya Itu adalah kalimat tegas Yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa Tidak pernah Hijrah Kahadramud Tentu itu tidak ada Dan itu keinginan Yang mengada-ngada Bagaimana Sebuah peristiwa Yang tidak pernah terjadi Membutuhkan keterangan Negatifnya Dan seterusnya itu Oke Lalu Apakah penulis Ya Imad Dapat menghadirkan penjelasan Dari mana Ahmad bin Isa Berada ketika Ia hidup Apakah benar Ia berada di Basrah Ahmad bin Isa Tereportase Oleh seseorang ulama Bernama Abu Ja'far Muhammad bin Hasan Aptusi Yang meninggal pada Tahun 460 Hijriah Dalam kitabnya Al-Ghaibah Aptusi menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa Bertemu Abul Hasan Yang ngefad pada Tahun 254 Hijriah Di kampung Suraya Di kampung Suraya Tulisannya disini ya Tapi Saya ingat saya itu adalah Suraya Pakai Sot ya Suraya Oke kalau Suraya Suraya Di kota Madinah Di kampung Suraya Di kota Madinah Dalam kesempatan itu Abu Hassan menyatakan bahwa Anaknya Al-Hassan Yang wafat pada tahun 260 Hijriah Akan menjadi penggantinya Kelak Sebagai Inam Syiah Yang ke-11 Di bawah ini Kita perhatikan Kutipan dari Kitab Al-Ghaibah Karya Aptusi Anhu An Ahmad bin Isa Al-Alawi Min waladi Ali bin Ja'far Kuala dakhaltu Ala Abul Hasan Alaihissalam Bisuraya Bukan basrian ya Bisuraya Fasalamna alaihi Faizah nahnu Bi Abi Ja'far Wabi Muhammad Fadda khala Fakumna ila Bi Ja'far Linusallima alaihi Fakala Abul Hasan Alaihissalam Laisahada sahibakum Alaikum bisahibikum Wa asyara ila Abi Muhammad Alaihissalam Pada hadis yang ke-165 Dirawayatkan darinya Yaitu Sa'ad bin Abdullah Dari Ahmad bin Isa Al-Alawi Dari keturunan Ali bin Ja'far Ia berkata Aku menemui Ali bin Hasan Di Suraya Maka kami mengucapkan Salam kepadanya Kemudian kami bertemu Abi Ja'far dan Abi Muhammad Keduanya telah masuk Maka kami berdiri Untuk Abi Ja'far Untuk mengucapkan Salam kepadanya Kemudian Abul Hasan Alaihissalam Berkata Bukan Bukan dia Sohibmu Atau pemimpinmu Perhatikanlah Pemimpinmu Dan ia mengisyaratkan Kepada Abi Muhammad Alaihissalam Dari riwayat di atas Kita dapat menyimpulkan Beberapa hal Pertama Bahwa Ahmad bin Isa Adalah Seorang Syii imami Orang Syiah imamiah Karena jarang Orang non-Syiah Kan dimasukkan Dalam perawih Sejarah Syiah imamiah Kedua Redaksi di atas Juga menjelaskan Kepada kita Kedekatan antara Ahmad bin Isa Dan Abu Hassan Yang merupakan Imam Syiah yang ke-10 Ahmad bin Isa Dan Abu Hassan Nasa perduanya Bertemu di Ja'far as-sadiq Keduanya adalah Generasi keempat darinya Selisilah Abu Hassan Adalah Abu Hassan bin Muhammad bin Ali Bin Musa al-Kadim Bin Ja'far as-sadiq Sedangkan selisilah Ahmad bin Isa Adalah Ahmad bin Isa Bin Muhammad Al-Nakib Bin Ali al-Uraidi Bin Ja'far as-sadiq Rupanya Ali al-Uraidi Dan keturunannya Selalu setia bersama Musa al-Kadim Dan keturunannya Dalam sikap politik Dan keagamaan Ibnu Inabah Yang wafat pada tahun 828 Hijriah Menyebutkan dengan jelas Dalam kitab Um Datu Talib Bahwa Ali al-Uraidi Adalah penganusia Demikian pula Disebut dalam kitab Masaila Abu Ja'far bahwa Ali al-Uraidi Adalah seorang penganusia Dan ia selalu bersama Musa al-Kadim Di rumah Maupun ketika Bepergian Dan tentu diingat ya Bahwasannya Apa namanya Imam Ali al-Uraidi Ya itu tidak pernah Meriwayatkan hadis Langsung dari Ayahnya Karena memang Ayahnya itu meninggal Sementara umur dari Ali al-Uraidi Itu Baru 2 tahun Sehingga untuk pengajaran Untuk pengajaran Kemudian Kemudian Mengambil ilmu Mengambil riwayat Belajar Ilmu-ilmu agama Bahkan Sanat Khirqoh Dari sebagian Ulama-ulama Sufi itu Bersambung kepada Ali al-Uraidi Ya itu tidak Disambungkan secara langsung Kepada Ja'far As-Saudiq Tapi dari Ali al-Uraidi Kepada Musa al-Qadim Baru Kemudian kepada Imam Ja'far As-Saudiq Dan tentu Jika keterangannya itu Adalah seperti ini Maka hal ini Tentu bertentangan Dengan Keterangan Dari Ilbas Sanat dari Ilbas Bapak dari Anak kebapak Dan seterusnya Itu memang Tidak mendapatkan Bukti Yang real Akan kebenaran Dari nasab Kebenaran Dari sanat tersebut Maka bisa disimpulkan Bahwa sanat itu Sanat palsu Sanat Khirqoh Yang palsu Tuh Oke Kemudian selanjutnya Dari kutipan Atusi pula Kita dapat mengetahui Bahwa Ahmad bin Isa Berada di kota Madinah Pada sekitar umur 20 tahun Perkiraan umur Ahmad bin Isa Berdasar Umur Abul Hasan Ketika bertemu dirinya Di Madinah itu Dimana antara Abul Hasan Dan Ahmad bin Isa Adalah sama-sama Generasi keempat Dari Jafar As-Saudid Dan nanti demikian Belum ada sumber Yang dapat dijadikan Petunjuk Apakah ia lahir Di Madinah Atau ia lahir Di kota lain Dan di Madinah Hanya menemui Abul Hasan Jika ia lahir Di Madinah Dan pada umur 20 tahun Ia masih berada Di sana Apakah ada sumber Yang menyebut Ia pergi Keluar kota Madinah Setelah itu Ketika sebuah Konklusi Telah ditemukan Yaitu bahwa Ahmad bin Isa Berada di Madinah Pada sekitar Umur 20 tahun Lalu Tidak ada sumber Yang menyebut Ia pergi dari Madinah Maka Hendaklah kita Membiarkan Konklusi Itu tetap Demikian Yaitu bahwa Ahmad bin Isa Tidak pernah pergi Dari Madinah Sampai ada bukti Yang mengatakan Sebaliknya Benetipun misalnya Akan ditemukan Riwayat perpindahan Ahmad bin Isa Dari Madinah Setelah pertemuannya Dengan Abul Hasan Maka Kemungkinan besar Adalah Pindahnya ia Kota Samurra Yang asal Katanya adalah Surroman Ra'a itu ya Salah satu kota Yang ada di Irak itu Dalam rangka Menemani Abul Hasan Al-Khatib Al-Baghdadi Yang wafat pada Tahun 392 Hijriyah Dalam kitabnya Tarikh Bagdad Menyebutkan bahwa Khalifah Al-Mutawadkil Pengundang Abul Hasan Untuk tinggal dekat Dengan dirinya Lalu Abul Hasan Pindah ke Samirro Samurro Dan tinggal di sana Selama 20 tahun Sebelum ia wafat Tahun 254 Dan dimakamkan Di sana pula Al-Baghdadi Mencatat pula Bahwa Abul Hasan Lahir tahun 214 Berarti Ketika ia wafat Berumur 40 tahun Dan peristiwa Hijriyah itu terjadi Di tahun 234 Hijriyah Melihat Kedekatan Ahmad bin Isa Dengan Abul Hasan Maka kemungkinan besar Jika sahih Atau benar Ditemukan berita Kepindahannya Maka ia akan Pindah ke Samurro Bukankah Hadramut Samurro Adalah salah satu Destinasi kota Yang menjadi tempat tinggal Para keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jalur Jafar As-Sadiq Selain Bagdad Basrah Kum Roy Najaf Syairaz Asfihan Kufah Syam Dan beberapa kota lain Di Irak dan Iran Tidak ditemukan Riwayat sejarah Yang menyebutkan Ada di antara mereka Yang hijrah ke Hadramut Sulit sekali Untuk dimengerti Dan diterima logika Pendeliti Seorang Syiah Imamnya Seperti Ahmed bin Isa Kemudian ia Hijrah ke Hadramut Yang ketika itu Dikuasai oleh Kaum Abadiyah Yang anti terhadap Syiah Jikapun ia harus Pindah Maka ia Seyukyanya Akan memilih Son'a Yang dikuasai oleh Syiah Zaidiyah Hadawiyah Walaupun berbeda Dalam beberapa pandangan Keagamaan Tetapi tentu Akan lebih bisa diterima Dibanding dengan Ibadiyah Atau Abadiyah Hal ini Kemudian membuat Sejarawan Baalawi Harus bersusah payah Mengarang Kisah Ahistoris Dimana dikatakan Misalnya Asyatiri dalam kitabnya Adwar At-Tarih Al-Hadrami Bahwa ketika Datang ke Hadramut Ahmed bin Isa Berdebat dengan Ulama Abadiyah Seperti Dapat diterka Kemudian Ahmed bin Isa Memenangkan perdebatan itu Dan membuat Ulama Abadiyah Terdiam Penulis tidak Menyarankan kepada Para pembaca Untuk menjadikan Buku Asyatiri ini Sebagai referensi Tentang sejarah Hadramut Karena apa yang ditulis oleh Asyatiri ini Terutama tentang Kisah keluarga Baalawi Nyaris tanpa Referensi sama sekali Daripada Sebuah buku sejarah Lebih tepat Buku itu Buku tersebut Dikatakan sebagai Sebuah buku novel Dengan latar belakang ilmiah Begitu pula Buku-buku yang dikarang Atau ditahkik Diterbitkan dengan Dilengkapi berbagai macam Kekurangan Misalnya dari sisi huruf Yang salah tulis Atau tidak terbaca karena tua Oleh keluarga Baalawi Lainnya Jangan dijadikan Sebagai referensi Untuk melihat sejarah Hadramut Mulai abad Hari ini Hal yang demikian itu Karena semangat untuk dominan Semangat yang dominan Dari pentahkikan Dan penulisan sejarah itu Hanya ditenagai oleh Upaya melengkapi Kesejarahan Di nama-nama Sistirah keluarga Baalawi Yang terpotong Kontradiktif Dan ahistoris Dengan melihat Historiografi Hadramut Dari buku-buku Yang tidak terpercaya Kita bukan akan melihat Fakta sejarah Hadramut Sesungguhnya Tetapi Hanya melihat sejarah Yang diciptakan Untuk suatu kepentingan Nah Dan ini pun juga Sudah pernah saya ulas Sudah pernah saya bahas Ketika saya Mengomentari Atau Mengulas Satu kitab Satu kitab Ya Atau satu penelitian dari Doktor atau profesor Alexander Knisch Dimana beliau itu Meneliti Sejarah Ya Dari Referensi-referensi Buku-buku sejarah Yang ada di Hadramut Dan memang beliau itu Mengiskalkan Dan beliau berkesimpulan Bahwasannya Para sejarawan-sejarawan Baalawi Yang modern khususnya Ya Ali bin Tahir Kemudian Saleh al-Hamid Kemudian Muhammad bin Ahmad Shatiri Kemudian Abdurrahman Asgaf Ataupun yang lainnya Mereka itu Berupaya untuk Yurakki Utarikh Ya Tarki Utarikh Itu menjahit sejarah Atau dalam bahasa G.H. Madudin itu Membonceng sejarah Artinya ketika ada data Data-data yang sangat lama Yang kemudian Misalnya di abad ke-5 Atau ke-6 Hijriah Ketika Nama-nama dari Leluhur-leluhur mereka Tidak disebutkan di dalam Kitab-kita mereka Maka Hal itu akan Disimpulkan oleh mereka Bahwa itu Merupakan bentuk Kebencian kepada Ahlul Baid Ya misalnya Seperti batohan itu Seperti batohan yang memang Tidak menyebutkan Ketokohan Sedikitpun ketokohan Dari Muhammad bin Ali Sahih Mirbad Lalu Kemudian batohan ini Dituduh oleh Ali bin Tahir Sebagaimana dalam Kitab Uqudul Al-Mas Sebagai seseorang Yang memusuhi Kepada Ahlul Baid Sementara Sampai saat ini Kita belum mengetahui Apakah Muhammad bin Ali Sahih Mirbad itu adalah Seorang tokoh historis Atau ahistoris Seorang tokoh sejarah Atau tokoh fiktif Nah itulah yang dilakukan oleh Beberapa Sejarawan-sejarawan Ba'lawi Dalam Apa Penulisan-penulisan Sejarah mereka Ya Oke kita lanjut Berikut tipan Atusi pula Kita bisa melihat Bagaimana cipta sejarah Ba'lawi akan menghadapi Kontradiksi Dilihat dari urutan Tahun yang mereka ciptakan Misalnya Ba'lawi mencatat bahwa Tahun hijrah Ahmad bin Isa Kahadramut adalah Tahun 317 Hijriah Dan tahun wafatnya adalah Tahun 345 Hijriah Jika Ahmad bin Isa Pada tahun 234 Hijriah Berumur 20 tahun Maka Berarti ketika Hijrah itu Ia telah berumur 103 tahun Dan ketika wafat Ia telah berumur 131 tahun Sangat janggal Ada seseorang Yang sudah tua renta Yang berumur 103 tahun Berpindah dari Basroh ke Hadramut Dengan jarak Lebih dari 2000 km Seperti Seperti juga Sangat kecil kemungkinan Ada orang yang bisa Mencapai 131 tahun Perkiraan umur 20 tahun Untuk Ahmad bin Isa Dengan melihat Umur Abul Hasan itu Adalah perkiraan Untuk menjeda Keadilan ilmiah Bisa jadi Ketika bertemu Abul Hasan itu Ahmad bin Isa Telah berumur Lebih dari itu Jika diperkirakan Umur Ahmad bin Isa Telah mencapai Umur 40 tahun saja Maka berarti Ketika ia wafat Telah mencapai Umur 151 tahun Jika dikatakan Bisa pula Sebaliknya terjadi Yaitu Bahwa umur Ahmad bin Isa Ketika bertemu Abul Hasan itu Kurang dari 20 tahun Kemungkinan itu Bisa saja terjadi Tetapi Tidak akan kurang Dari umur balik Yaitu 15 tahun Karena pembicaraan Tentang imamah Dari Abul Hasan Kepada Ahmad bin Isa Adalah suatu wasiat Atau kesaksian yang penting Yaitu bahwa Yang akan menggantikan Abul Hasan adalah Anaknya yang bernama Al-Hasan Bukan anak lainnya Tentu wasiat Dan kesaksian semacam ini Tidak sah diberikan Kepada anak kecil Yang belum balik Cerita Bahwa Ahmad bin Isa Tinggal di Basrah itu Menurut penulis Bermula dari adanya Nama Ahmad bin Isa Bin Zaid Yang ada di Basrah Yang disebut oleh Al-Khatib Al-Baghdadi Di dalam kitabnya Tarikh Bagdad Kemudian Balawi mengira Itu adalah Ahmad bin Isa Bin Muhammad Al-Nakib Rupanya Balawi berupaya Menemukan nama Ahmad bin Isa Di kota-kota Destinasi para sadat Atau keturunan Nabi Agar historiografi Yang telah terlanjur Ditulis bahwa Ahmad bin Isa Itu berhijrah Dari kota-kota Para sadat Punya landasan Historis Kemudian ketika Ditemukan nama Yang mirip Di kota Basrah Langsung diklaim Sebagai kisah Ahmad bin Isa Padahal salah orang Kesembronoan Kutipan Dan kesalahan Klaim itu Bisa kita lihat Misalnya dalam kitab Al-Imamul Muhajir Ahmad bin Isa Bin Jafar Karya Muhammad Ya Syahab Dan Iyai Abdullah bin Nuh Yang ditulis disini Dalam kitab itu Ia mengatakan bahwa Ahmad bin Isa Telah tercatat oleh Kitab Tarikh Bagdad Karya Al-Khatib Al-Bagdadi Memang Kalau kita Kembali Kalau kita melihat Menelusuri Buku Yang ditulis oleh Muhammad Ya Syahab ini Memang disitu Di awal-awal kitab Muhammad Ya Syahab itu Menyantumkan Duan Adam Syir Atau surat-suratan lah Balas-balasan surat Antara Imam Ibn Jarir Aqabari Ya dimana Imam Ibn Jarir Aqabari itu Lahir pada tahun 224 Dan nafat pada tahun 310 Hijriah Yang apa namanya Beliau bersulat-suratan Dengan Salah satu Alawiyin ya Katakan dari Syedin Ali yang bernama Ahmad bin Isa Lalu oleh Muhammad Ya Syahab itu Dianggap Ya dianggap Atau diyakini Bahwa yang dimaksud itu adalah Ahmad bin Isa Bin Muhammad An-Nakib Ya bin Ali Al-Uraydi Tentu ini adalah Salah satu Apa Cocokologi Yang dilakukan oleh Muhammad Ya Syahab Dalam kitabnya Al-Imamul Muhajir Ya mungkin Untuk Apa pembahasan selain ini ya Misalnya untuk gelar Al-Muhajir Nah itu sudah Sudah pernah saya ulas juga Dengan mengutip dari kitab Bahwa memang Untuk penamaan Atau untuk nama Ahmad bin Isa Itu Kita temukan di beberapa Nama Di beberapa referensi Di beberapa kitab Ya misalnya seperti Al-Jahri Syafaf Kemudian Al-Burqatul Musyikoh Dan Al-Burqatul Musyikoh itu Diperkirakan oleh Yaslam Abdun Nur Ya Yaslam Abdun Nur Yang mentahkik Kitab Ini Salah satu kitabnya Jan Yusya Marif Ya Fijawab As'illah Fittarif Dimana beliau itu Memiliki satu Penelitian Tentang Kitab Al-Burqatul Musyikoh Yang Penelitian ini Dimuat di dalam Kumpulan-kumpulan Penelitian Dan beliau itu Menyimpulkan bahwasannya Prediksi Selesainya penulisan Kitab Al-Burqatul Musyikoh itu Perkiraan pada tahun 849 Hijriah Karena memang Karena adanya Apa Proses pengijajahan Dari Ali bin Auba Kerasakran Kepada anak-anaknya itu ya Diperkirakan di Tahun-tahun Tersebut Sehingga Walhasil Dari Tekstnya Aptusi Dalam kitabnya Al-Qaibah Itu menunjukkan bahwasannya Ahmad bin Isa itu Sangat dekat dengan Abul Hasan ya Yang merupakan Keturunan dari Musa Al-Kadim Yang merupakan juga Imam yang ke-10 Dari Imam Al-Isna Asyariah ya Dan Apa Dan Beliau selalu Berhubungan Dan selalu berdekatan Selalu berbarengan Dengan Abul Hasan Yang pada intinya adalah Disitu banyak kemungkinan Akan kepindahan Ahmad bin Isa Dari kota Madinah Ke kota yang lain Namun sangat kecil Sekali kemungkinan Bahwa Ahmad bin Isa ini Hijrah ke Hadramud Dan mengingat bahwasannya Keluarga-keluarga Dari Keturunan Jafar As-Sadiq Baik itu dari keluarga Musa Al-Kadim Atau dari keluarga Ali Al-Uraidi Atau bahkan dari keluarga Al-Hasani itu Sangat Jarang Bahkan barangkali Tidak ditemukan Dari mereka yang Memang sengaja Hijrah ke Hadramud Ya kecuali dari Bani Ukhaydir itu ya Dan itu pun Karena Bani Ukhaydir itu Pergi ke Hadramud Lantaran Beliau itu menjadi gubernur Di kota Aden Pada masanya Sekitar tahun 300an Itu ya 300an Hijrah Yang Untuk Al-Ukhaydir ini Itu bisa ditemukan Di dalam kitab-kitab nasab Yang Muqtabar Sekali lagi Kitab nasab Yang Muqtabar Lalu untuk poin yang berikutnya Ya karena ini terlalu panjang Ini poin yang ini Itu adalah Glorifikasi Leluhur Ba'lawi Ya itu ada di alaman 45 Dimana Hal ini pun bisa juga menjadi Sanggahan Menjadi kantor Kepada Ustadz Idrus Romli Dalam video terakhirnya Yang mengatakan bahwa Ulama-ulama terdahulu Itu Meyakini akan Kebenaran dari Nasabah Ba'lawi Ya Maka disini K.H.J. Madudin Sebenarnya dalam Buku ini sudah Menjawab dari Statement Ustadz Idrus Romli itu Ya Itu apa? Kita bacakan Glorifikasi Leluhur Ba'lawi Klan Ba'lawi Mungkin salah satu klan Yang banyak Memproduksi Kitab-kitab Yang didalamnya Penuh berisi Penguatan Pengakuan mereka Sebagai keturunan Nabi Muhammad S.A.W. Setidaknya ada 27 Kitab yang ditulis Yang memuat Tentang penguatan Selesilah mereka Tetapi Kesemuanya Akan bermuara Kepada abad ke-9 Yaitu Al-Burqatul Musyikah Dan tadi kita Sampaikan ya Bahasanya Untuk prediksi Takhmin Dari Yaslam Abdul Nur Salah seorang Peneliti Sejarah dari Ahad Ramud Itu memperkirakan Bahwasanya Penyelesaian dari Penulisan kitab Al-Burqatul Musyikah Itu Pada Tahun 849 Hijriah Ini Apa namanya Untuk Al-Burqatul Musyikah Itu sudah ada Penelitiannya Secara khusus Oleh Yaslam Abdul Nur Yang mungkin Nanti akan kita uraikan Dalam Kesempatan yang lain Entah itu live Atau Di Rekamannya Referensi mereka Akan mentok Terputus di abad 9 ini Selain kitab Al-Burqatul Musyikah Sebenarnya di abad 9 Itu ada Kitab-kitab yang ditulis Yang memuat Selesilah mereka Seperti kitab Al-Jawah Harishyafaf Yang katanya Kata Abdul Rahman Bin Muhammad Al-Khatib Yang katanya pula Wafat pada tahun 855 Hijriah Tetapi Sosok Al-Khatib ini Mejuhul Atau tidak dikenal Oleh para penulis Biografi ulama Bahkan Informasi dari Kitab Hadiatul Arifin Namanya cukup Cukup Baru semua Untuk sebelum Abad ke-9 Hijriah Itu tidak ada Nah hanya saja Memang di dalam Kitab Kiladatun Nahar Karya dari Al-Tayyib Abdullah bin Umar Bermakhrumah itu Yang beliau adalah Ulama di abad ke-10 Memang Beberapa kali Atau bahkan Menjadikan kitab Al-Jawah Atau ulama-ulama Yang perlu kepada Ba'lawi Itu Rupanya abad 10 Dan 11 Hijriah Dihitung sebagai Dua abad yang sangat penting Bagi klan Ba'lawi Untuk mempopulerkan Mereka sebagai Keturunan Nabi Ada abad 9 Yang ditulis Untuk kepentingan itu Yaitu Al-Juzul Latif Karya Abu Bakar bin Abdullah Al-Lidrus Yang wafat pada Tahun 914 Hijriah Kitab ini Kemudian ditemukan Ibnu Hajar Al-Hitami Setelah wafat penulisnya Dan Ibnu Hajar Mengutip banyak sekali Selesaianat Tarekat Dan Nubsul Khirqoh Atau kain Tarekat Dari kitab ini Kitab selanjutnya Adalah Tarikh Syambal Karya Syekh Syambal Yang wafat pada Tahun 960 Hijriah Kitab ini Diragukan oleh Para pakar Sebagai kitab Abad 10 Hijriah Dan sosok Syekh Syambal ini pun Diragukan pernah hidup Di abad itu Kitab selanjutnya Al-Khirid Ba'alawi Yang wafat pada Tahun 960 Hijriah Kitab ini Sangat dipengaruhi Oleh kitab Al-Burqatul Musyikah Selanjutnya Kitab Teriakul Kulub Karya Umar bin Muhammad Bahasa Iban Yang wafat pada Tahun 944 Hijriah Al-Mashraul Rawi Karya Muhammad Bin Abu Bakr Asyilli Yang wafat pada Tahun 1093 Hijriah Muhtasar Al-Guror Karya Muhammad Bin Abdullah Ali Drus Yang wafat pada Tahun 1031 Hijriah Al-Iqdun Nabawi Karya Syekh Bin Abdullah Ali Drus Yang wafat pada Tahun 1041 Hijriah Khidmat Ustadah Bani Alawi Karya Abdul Qadir Bin Syekh Al-Iqdun Nabawi Yang wafat pada Tahun 1038 Hijriah Anur Safir Karya Abdul Qadir Bin Syekh Al-Iqdun Nabawi Yang wafat pada Tahun 1038 Hijriah Semua kitab-kitab itu Mempunyai pola-pola Yang mirip Dalam mengglorifikasi Peran leluhur mereka Sayangnya Semua sifat-sifat Kesejarahan yang ditulis Dalam kitab-kitab itu Tentang leluhur mereka Tidak terkonfirmasi Sumber-sumber primer Dan sekunder Kisah-kisah Ahmad bin Isa Bahwa ia seorang imam Dan ulama Tidak terkonfirmasi Sumber-sumber sezaman Atau yang mendekatinya Demikian pula Ketokahan Ubedillah Dalam literatur Ulama Ba'alawi Ubedillah ditulis Suhafat tahun 383 Hijriah Ia seorang imam Yang dermawan Seorang ulama Yang rasih Mendalam ilmunya Guru para syahul Islam Pembuka kunci-kunci ilmu Yang dirahasiakan Tiada ditemukan Yang menyamainya Di zamannya Demikian sebagian Yang ditulis Ulama Ba'alawi Tentang Ubedillah Hari ini Anehnya Seorang imam besar Yang hidup di abad 4 Hijriah Sejarahnya gelap gulita Di masa lalunya Tidak ada satu kita pun Membicarakannya Jika ia imam Tidak ada Seorang pengikutnya pun Mencatatnya Jika ia guru Para syahul Islam Tidak ada seorang Syahul Islam pun Menyebut namanya Menguntip pendapat gurunya Bahkan walau Hanya menulis namanya Dalam silsilah Sanat keguruannya Ia benar-benar Orang besar Dalam tanda kutip Yang mestur Yang master Dan misterius Imam besar ini Hidup di abad 4 Hijriah Katanya Ialah dan tumbuh besar Di Basrah Lalu Umur 20 tahun Hijrah bersama Ayahnya ke Yaman Di abad itu Di Basrah Dan di Yaman Puluhan kitab ditulis Ratusan ulama Hidup bergaul Satu dengan yang lainnya Namun Di antara mereka Seorang pun Tidak mencatat Interaksi Dengan Ubedillah Kemana Kau Ubedillah Sang Imam besar Ini bersembunyi Oh kalau Imam besar FBI ada Ya Habib Rizik Nama Ubedillah Dan biografi hidupnya Baru muncul 512 tahun Setelah wafatnya Sosoknya pertama kali Dimunculkan oleh Ali Asakron Yang wafat pada Tahun 895 Hijriah Bukan hanya Menyebut nama Dalam rangka Yang selisilah Asakron Bahkan telah berhasil Mengungkap ketokohan Ubedillah Sesuatu yang Tidak diketahui Oleh ulama Yang hidup sezaman Atau berdekatan Dengan Ubedillah Yang dapat diketahui Oleh Asakron Tanpa sumber-sumber Pendukung apapun Asakron adalah Pionir Dalam meruntut Sejarah Ubedillah Dan sukses Menjadikannya Sebagai sosok Menyejarah Demikian pula Tokoh lain Yang selisilah Ba'alawi Seperti Alwi pertama Muhammad dan Alwi kedua Sosoknya yang Begitu punya peran penting Dalam redaksi kitab-kitab Ba'alawi Tidak terkonfirmasi Sumber-sumber sezaman Atau yang mendekatinya Semuanya Kembali kepada kitab Al-Burqatul Musyikah Di abad ke-9 Hijriah Nah kemudian disitu Kiai Imad menceritakan Tentang Alias Akron Eh maaf Alias Akron lagi Kemudian Kiai Imad itu Menceritakan tentang Sahih Mirbad Dengan melebih-lebihkan Sebagai seorang imam Yang menguasai Keilmuan yang mendalam Bahkan untuk Alibin Tahir sendiri Di dalam kitabnya Ukudul Almas Atau di Kitab-kitab yang lain Seperti Tarikh Asyamil Fitari Hadramud Kemudian Al-Madqal Ila Tarikhil Islam Fisharkil Aqsa Kemudian Apa namanya Jan Yushamari Misalnya Atau dalam kitab-kitab Yang lainnya Dari kalangan Ba'alawi Yang memang Membesarkan-besarkan Tokoh dari Sahih Mirbad ini Muhammad bin Ali Sahih Mirbad Meskipun di dalam Kenyataannya Kita sama sekali Tidak menemukan Satupun Dari Referensi-referensi Kitab sejarah Yang ditulis Dari non-Ba'alawi Atau dari data-data eksternal Itu sama sekali Kita tidak menemukan Nama Bahkan Ketokohan Dari Muhammad Sahih Mirbad Yang memang Dibesar-besarkan oleh Para sejarawan-sejarawan Ba'alawi Tentu hal ini Tentu hal ini Tidak bisa diterima Oleh akal Dan apalagi Diterima oleh Ilmu sejarah Yaitu mengenai Muhammad Sahih Mirbad Kemudian juga Dilihat dari sisi DNA Dilihat dari sisi DNA Bahasanya Hari ini Setiap persengketaan Nasab akan dapat Dikonfirmasi Dengan melalui Tes DNA Yang akan dapat Menelusuri Sambungan darah Seseorang sampai Ribuan tahun ke atas Maka ketika hari ini Ba'alawi telah terbukti Putus nasabnya Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Secara kajian pustaka Jika mereka bergeming Bahwa nasab mereka Tersambung untuk Membuktikannya Tidak ada jalan lain Kecuali tes DNA Jika kajian pustaka gagal Tes DNA Enggan Lalu berdasarkan apa Kita harus mengakui mereka Sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan untuk pembahasan Tes DNA Kemarin juga sudah kita Ulas ya Dari Kita mukaddimat Fi ilmi lansab Karya dari Khalil bin Ibrahim Ad-Dulaimi Dimana Untuk kitab Mukaddimat fi ilmi lansab Ini sendiri Itu Selesai penulisannya Dan dicetak Pada tahun 2000 Masehi Dan pandangan Dari Khalil Bin Ibrahim Ad-Dulaimi Dalam kitab tersebut Beliau ini Sangat mendukung Untuk menjadikan Tes DNA itu Sebagai Alat verifikasi Dari kebenaran Sebuah nasab Ya ketika memang Seseorang itu Mengaku Mengklaim dirinya Sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya maka cukup dengan tes DNA Dan hasilnya pun sangat akurat Itu di tahun 2000 Sekarang tahun 2024 Artinya 24 tahun yang lalu Beliau sudah menegaskan Bahwasannya DNA bisa dijadikan Alat untuk verifikasi Nasab Untuk menunjukkan Kebenaran atau Kepalsuan dari Sebuah nasab Apalagi zaman sekarang Yang lebih modern Dan hasilnya tentu Lebih akurat Daripada Tahun tersebut Ya meskipun Ya meskipun Yang pro Kepada Baalawi itu selalu Apa namanya ya Memframing Bahwasannya Menjadikan DNA Sebagai sebuah alat Untuk verifikasi Nasab itu Tidak boleh Nah tentu Pendapat-pendapat Yang seperti itu Ya Berarti Pola pikirnya itu Menjadikan Islam Sebagai agama yang kuno Agama yang sama Dengan ribuan tahun yang lalu Atau ratusan tahun yang lalu Dan tentu ini Tidak cocok dengan Ajaran Islam itu sendiri ya Karena memang Islam itu Sangat mendukung Kepada pengetahuan Sangat mendukung kepada Apa namanya Keilmuan-keilmuan modern Dan tidak mungkin Islam itu anti Dengan hal-hal yang seperti itu Ya Itu adalah Apa Sedikit Panjangnya Bukan sedikit Itu adalah ulasan Yang panjang lebar Mengenai buku terbaru dari C.H.J. Madin Usman Al-Bantani Dengan judul Membongkar skandal ilmiah Baalawi Yang pada kesimpulannya adalah Nasab Baalawi Terbukti tidak tersambung Pada Nabi Muhammad S.A.W. Hari ini Mereka bisa mengaku Sebagai keturunan Nabi Melalui jalur Ubedillah Bin Ahmad bin Isa Bin Muhammad An-Nakib Sementara kitab Nasab Mulai dari abad 5 Sampai 9 Menyatakan bahwa Ahmad bin Isa Tidak memiliki anak Bernama Ubedillah Atau Abdullah Anak Ahmad bin Isa Hanya tiga Yaitu Muhammad Ali dan Hussein Mereka juga Tidak dapat membuktikan Bahwa Ahmad bin Isa Hijrah dari Basroh Ke Yaman Tidak ada berita Dari sumber-sumber sejarah Atau yang menekatinya Yang menyatakan Dia hijrah ke Yaman Seperti juga Tidak ada bukti Bahwa Ahmad bin Isa Pernah tinggal di Basroh Ahmad bin Isa Tereportase Kitab abad ke 5 Berada di Madinah Bersama Ali Abul Hasan Al-Azkari Hasil tes Abul Hasan Al-Azkari Hasil tes YDNA Dari 180 sampel Baalawi Tidak ada yang presisi Sebagai keturunan lurus Laki-laki dari Hussein Dengan Kepakode J1 FGC 30416 bin Ali FGC 10500 Jangankan Menemukan Kedua Haplo Tip diatas Haplo berubah Malah bukan J1 Tetapi G2 Artinya Selain gagal Sebagai keturunan Garis lurus Laki-laki Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Malah terdeteksi Bukan keturunan Garis laki-laki Nabi Ibrahim Alayhi Salatu Assalam Wallahu Ta'ala Alam Bisa demikianlah Para hadirin Pemirsa Dimanapun Anda Berada Ulasan Tentang Buku Ki Haji Madudin Yang terbaru Dengan judul Membongkar Skandal Ilmiah Ba'alawi Kurang dan nebihnya Saya mohon maaf Wallahu Al-Mu'afiq Al-Qamit Wa'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh